Halo, selamat datang kembali dengan kita berdua Saya Bayu dan satu lagi teman saya Richard Richard yang ganteng dan mirip Robby William Hari ini kita mau bahas tentang update bola Update bola ini gue bawa profesionalnya Dia emang udah terkenal untuk apa namanya bahas tentang bola Oke, sekarang kita bahas tentang Liga Inggris dulu kali ya Sat ya Oke Boleh, boleh Liga Inggris Liga Inggris ini? Lagi seru ya Ini Liga Inggris ini Tadi malam ada pertandingan yang big match ya Liverpool melawan Manchester City Yang menang siapa ya? Gue gak nonton sih, lo nonton ya? Gue liat live scorenya Iya, Liverpool menang 3-1 ya Itu tuh kenapa tuh, menurut lo kenapa tuh bisa begitu tuh? Liverpool memang lagi bagus-bagusnya Maksudnya dia makin bagus, makin bagus, makin bagus setiap pertandingan Kayaknya tahun ini dia kandidat yang paling serius buat juara Mungkin ada motivasi tambahan juga Kan sebelum pertandingan tuh Kayak ada Apa sih? Saiwar gitu ya Dari Guardiola Ya bilang money bagus tapi Suka diving Terus Klopp membela Terus akhirnya Guardiola defense Oke lah kita gak usah ngebahas money Kita ngebahas fokus tentang Strategi masing-masing aja Ini jarak poinnya berapa ya? Yang gue liat Dia itu Manchester City jadi kelempar ke posisi 4 deh Di bawah Chelsea sama Leicester Iya Beda 8 poin sama Liverpool Tapi semalam Apa sih? Gue ngeliat juga sih Kayak highlightnya Terus ada juga Komen-komennya Jadi ada dua Kejadian handsball ya Yang pertama itu yang Bola abis ngenain Si Silva Terus lari ke Trent ya Alexander Trent ya Itu kan Apa Klaim handsball ya Penalti dari Manchester City Tapi itu gak Kalau ngeliat Gue baca komen-komennya Ngeliat pertandingan Rule handsballnya Kayaknya itu emang gak handsball Untuk yang pertama itu Karena kan Bentok Silva langsung Mendadak Di flag ke Trent ya Trent gak bisa ngapain Paling yang kedua mungkin agak Mungkin handsball kali Kalo yang kedua Karena tangannya siapa tuh Kena lagi handsball Tapi yang pertama Kayaknya ini Gak sendah handball Tapi Terlepas dari kondisi itu Situasi itu Liverpool mainnya jauh lebih bagus 31 layak banget Di anfield pula ya Iya Tentunya gak bagus juga kan Siti kan Gapet pandangan tracknya Tahun kemarin ya Iya banyak sih Yang itu nganggep Jadi kayak Rumah hantu bagi Timnya Kalo udah di anfield ya Iya Gue jadi inget baru slow na Ui Berapa kosong? 4 kosong Lebih Traumatis kayaknya Dibanding Roma ya Karena dari 3 kosong bisa 4 kosong Iya Kalo Roma kan Lebih selisih Lebih kecil ya Jadi Dari 41 41 Kalo 30 Kalo ini 30 40 men Maksudnya lebih Tapi Tapi emang Tuh gue Feeling gue kayaknya Disengaja sama klub tuh Oke Ini Ini ada yang mengejutkan Bagi gue nih Musim ini nih Yaitu kebangkitan Leicester nih Leicester ini Semenjak dipegang sama Brandon Rogers tuh Kayak kemarin menang lagi ya 2-0 Lawan Kemarin lawan siapa ya Walaupun Goalnya agak-agak light goal ya Di babak kedua Ada menit Berapaan ya Fardy Terus Satu lagi Gatau Goal itu Tapi emang Leicester lagi Kalo gue pikir Sebenernya Brandon Rogers itu Kayak Mau naikin Apa sih Kanso sekali Bukan maksudnya Brandon Rogers tuh Dia tuh pengen Pengen banget lagi Nanganin Top 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 4 gitu ya Akhirnya dia mati-matian Mungkin Dia terima Leicester Dia mau terima Leicester Dibuktiin Leicester Kalo Leicester bisa dibawa sama dia Jadi gila lagi Ya nanti mungkin Lompat lagi ke Klub Karena dulu dia belum jadi Liverpool udah Menurut gue udah cukup mateng Eh dia diganti sama Klub Iya sebenernya gak Sebenernya lumayan bagus juga loh Bener Roger di pegang Liverpool ya Mungkin terlalu buru-buru juga Untuk mecat ya Cuma memang waktu itu Pembeliannya belum gila-gilaan Gak kayak sekarang ya Gitu Terus Ini ada Tim muda Mostly tim muda sekarang Yang cukup mengejutkan gue Ini favorit gue Yaitu Chelsea Chelsea lawan Siapa kemarin 2-0 ya Lawan siapa sih Crystal Palace Crystal Palace ya Itu Temi sama si Pulisic Sama Pulisic Yang Temi sama Pulisic Kayaknya makin Makin padu Pulisic juga Berapa tandingan Goalin terus Hat-trick gue pas kapan ya Iya Dan itu Kalo liatin gol hat-tricknya Itu Keren-keren men Itu bener-bener Di dendang kayak Gak ketebak Keper masih Keper gak punya waktu Untuk mikir Jadi kayak gak nendang Itu Tentu bola udah nendang Dan posisinya Posisinya yang susah Dijangkau juga Keren sih Tapi juga ada Pemain muda juga Si Mason Mount Mason Mount Itu bagus juga Cuma dia Pas Pulisic Sekarang lagi on fire Pulisic maju depan Ya karena gue Karena gue Tahunnya itu doang Men Pen Chelsea Lu fans apa ya Gak ada fansnya Semak bola ya Oke Abis ke Ada menarik lagi gak Liga Inggris men Oh Arsenal Arsenal kalah lawan Iya Tagar Emery out Makin rame Arsenal bisa kalah 2-0 Padahal Ozil main Luang siapa ya Arsenal Arsenal kemarin kalah lawan Leicester Leicester ya Oh kemarin kalahnya Kalahnya lawan Leicester Iya 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 Maksudnya Kayaknya ada masalah juga Di dalam ya Mungkin Emery Selain Emery Mungkin gak akur Sama Ozil Terus kayaknya Belakangan Gak bagus Pertama Arsenal Gak tahu Mungkin kutukan Liverpool Pindah ke Arsenal Berarti Mungkin pada nyesel Kalian yang Minta si Siapa Dulu pelatihnya siapa Si Arsenal Si Arsene Wenger Arsene Wenger itu keluar Ternyata pelatih penggantinya Gak sebagus dia Kalau Arsene Wenger malah suruh balik lagi Iya lah Iya lah Iya bener Bener M.U gimana M.U Menurut lu Musim ini gimana M.U semalam Menang 3-1 Bener Semalam sih Biasa-biasa Maksudnya gak terlalu Bagus lah Tapi gak terlalu Bagus-bagus banget Tapi lumayan lah Lumayan Marshal Marshal Bener Rashford Tapi Marshal Menariknya bagus Belum jadi bintang lah Iya Semalam ya Mainnya Marshal Main bagus Lawan siapa menang siapa ya Semalam lawan Siapa ya Overhuntime Apa siapa ya Overhuntime Ya Ya Mudah-mudahan Inilah ada kabar yang bagus Bagi pencinta M.U Terus Abis kita ke Liga Inggris Kita ke Itali Ini Itali ini kayaknya Lumayan Seru juga nih Tadi malam Juventus Tadi pagi Kalau di Indonesia ya Juventus lawan Milan Kayaknya susah banget Sampai mesti ganti Ronaldo Ronaldo-nya marah Dua kali Kalau masa dua kali Ronaldo diganti sama Di bala Iya sama Sari ya Sari Lumayan berani juga sih Ganti Ronaldo Dan Ronaldo Kalau gue liat tayangannya Dia Gak duduk di bench Dia langsung ke Dalam Kayaknya masuk ya Kayaknya enak banget Ternyata penggantinya Di bala Di bala cetak gol Kayaknya sehari Lebih melihat Pentingan tim Mungkin yang mau nyimpan Ronaldo Kan mau Champions League Tapi yang penting Hasil akhirnya Terbukti bener kan Di bala gol Menang Tapi Lu merasa Memang Kayaknya umur juga ya Ronaldo Kayaknya udah semakin Tua ya Gue ngeliat Dia gak segawat Kayak di Real Madrid Ya Ya pasti gitu Menusia kan Gak bisa Gak bisa Gak bisa dihentiin Ronaldo ya tau itu Makanya dia perannya Dia sendiri pun Merubah perannya Cara mainnya Seiring usianya dia Gak Apa sih Gak habis-habisan lari Kayak dia masih muda Di MU Di Real Madrid Tapi yang penting sih Dia tetap Tetap Ronaldo Men tetap Bikin gol Kayak Kayak Biasanya aja Mau penalty Mau apa Pokoknya gol ya Iya 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 kan Banyak gue Penalty dia Masalahnya Sampai ada apaan Jelukannya Jelukannya apaan Karena disering Golin Penalty Gak usah lo aja Gue gak enak Gak enak sama fans-fans Ronaldo Lagi Jangan Jangan Terus Di Itali juga Nah yang Yang gue kaget Ini Musim Musim ini tuh Napoli Jelek banget Dia kelempar Dari Zona UEFA Men Iya Itu gue gak nyangka loh Harusnya kan Di musim kedua Yang Cenglotti ya Harusnya Napoli Makin padu Makin bagus Ditambah Tambahan pemain lagi Walaupun Lorente Udah agak Usianya ya Tapi kan Dapat amunisi ya Harusnya lebih kompak Tapi Napoli Kayak Antiklimaks Terus mainnya malah Mainnya gak sebagus tahun kemarin Tahun lalu ya Pesaingnya Juve lah ya Iya malah Inter sekarang Sekarang Inter ya Conte Menggebu-gebu terus ya Dari menit pertama Ampe Katanya gak pernah duduk ya Iya makanya menggebu-gebu ya Memangat terus ya kan Dipres Dipresing terus ya kan Mainnya aja Terus Inter Milan gimana Minggu ini Inter Milan Kemarin menang 2-1 ya Ketinggalan duluan kan Kalau gak salah Lone Terona ya Akhirnya Ngebalap Lukaku Walaupun bukan lewat Lukaku Tapi gol keduanya gila men Gol kedua Inter Itu menit 8-7 Di siapa tuh ya Lupa namanya Barela Kalau gak salah Dia dari luar kotak finalti Itu tendangannya Minceng banget Maksudnya Inter sekarang Gak bergantung sama Lukaku Gak bergantung lagi sama Jadi ada pemain-pemain lain Yang mungkin semangatnya sekarang Lebih dibanding tahun kemarin Dengan kehadiran Conte Lukaku Jadi sekarang Auranya positif ya Kayak spiritnya Kebangkit lagi ya Iya bangkit lagi Dia kayak Mulai yakin Kalau dia tuh bisa jadi Juara Liga Liga Seri A ya Maka itu mungkin Yang bikin Napoli khawatir juga Ternyata Inter gak main-main ya sekarang Tapi di champion jelek banget Inter itu dia bola men Amat Dortmund kalah 4-0 Eh Amat Dortmund kalah berapa Berapa 3-1 3-1 ya 2-1 ya 3-2 3-2 Iya Amat Dortmund kalah 2-1 ya Tapi Dortmund kalah Lama Munchen 4-0 Kan gila men Maksudnya Berarti gapnya itu Bayangin kalau Inter lawan Munchen Maksud lo Tapi maksudnya Karena bola suka aneh juga ya Mungkin ada pas Dia pick performance Atau Ya apa Performance Mungkin semuanya udah dicurahin Di ini Dia apa namanya Dia tau Si Munchen itu Gak mungkin di kalahin Jadi mau gak mau Dia lumayan di Apa namanya Champion Luar biasa gitu Terus kita Kita Itali ada lagi gak info-info yang lain Balotelli kan balik ya Ke Preskia Ke Preskia ya Cuman kok kayaknya Belum Belum greget Gak sebagus di Marseille Marseille Di mana kemarin Di Nis 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 ya Paling batelli Kemarin Beritanya yang Dia kena Serangan rahsial gitu kan Pas dia di area Sepak pojok Dia denger ada Apa sih Dia tenang bolak Karena Tapi yang jadi concern Itu tatiannya Waitu Sikap yang diambil 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 Timetnya sama musuhnya itu Justru menghalangi Balotelli Untuk keluar dari lapangan Mereka menahan-menahan Balotelli untuk tetap di lapangan Biar tandingan tetap berjalan Tapi ada sindiran Harusnya Teman-teman timetnya Sama opponent itu Malah mainnya Justru Ngedukung balotelli Harus menangkul balotelli Protes ke main Atau mungkin Dia mungkin bisa Walk out juga Sebagai bentuk solidaritas Jadi bukan balotelli Malah kayak di Kayak di Ya kayak di Musuhin Kayak dikelilingin Untuk tahan-tahan Tetap ada di lapangan Layak tandingan tetap jalan Paling ini doang Jadi concernnya Milan sendiri menurut lo Gimana Milan Ini Dia udah ganti pelatih loh Musim ini Jadi pelatihnya Ex-Fiorentina Yang botak lah pokoknya Tapi belum Masih Aduh Payah banget Emang faktor Satu faktor Pemain-mainnya juga Mungkin Enggak sebagus-bagusan dulu Tahun 90-an ya Jadi mungkin Walaupun siapapun pelatihnya Kalau pemain-mainnya Gak terlalu mendukung juga Jadi Belum padu juga Gak ada yang Ya tapi Mereka kan mau coba Arah lebih baik lagi kan Tapi harusnya Gatuso tetap dipertahankan Gak terlalu buru-buru Karena Gatuso Tapi Gatuso yang mengundungan diri Soalnya bukan dipecat Gatuso itu hampir sama kayak Conte Dia bikin semangat Semangat deh Harusnya pertahan aja sama Conte Emang Gatuso Liga Spanyol Liga Spanyol Liga Spanyol ini Ada perebutan Di posisi 1 Barcelona sama Real Madrid Kayaknya posisinya Poinnya sama men Poinnya sama Eh 25 ya Itu gimana menurut lo men Ronaldo hilang dari Real Madrid Akhirnya Benzema jadi Top score Sementara Ya kan Itu menurut lo gimana Real Madrid Real Madrid Tahun kemarin Masih kesulitan untuk nyari Pengganti pencetak golnya Setelah Ronaldo pergi Mereka coba berbagai solusi Tetap belum ketemu Tapi Berapa pertandingan terakhir Real Madrid membaik 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 Ramos juga Goal-in juga Rodrigo juga makin bagus Justru jadi bahaya juga Buat Barcelona Biasanya Madrid kalau udah Bagus-bagus Dia akan Long run gitu men Jadi stabil gitu Bisa winning streak berkali Justru Barcelona sekarang Lagi khawatir men Messi sama Griezmann Kayaknya gak terlalu kompak juga Sama Griezmann Belum deh Kayaknya Griezmann masih agak-agak Agak gimana sama Messi ya Agak-agak Bukan ngambek sih Kayaknya dia Griezmann kayaknya pengen Deket sama Messi Tapi Messi sih gak Terlalu banget Sama Suarez Walaupun ada pembelaan Sebenarnya dua-duanya Karena pendiem Jadi gak akur Lebih kepersonal nih Lebih kepersonal Karena pendiem aja Tapi herannya gini Kayak semalam itu Kan Barcelona Justru mainin Suarez Suarez padahal lagi cedera Dan baru Belum banget sembuh Tapi dimainin Kenapa gak sempetin Kasih Griezmann full time main Makanya pas Griezmann diganti Itu Griezmann mukanya kan Betek gitu Di bench Jadi ada indikasi Emang Messi lebih seneng Skornya berapa ya Skornya 3-1 Messi hat-trick Hat-trick ke-34 Nyamain Rekor hat-tricknya Ronaldo Di Liga Spanyol Dan akan kebalap kayaknya ya Karena Ronaldo udah pindah Ada Ya Nanti lagi pensiun Gue sih Gak yakin ya Kayaknya Ronaldo masih punya Berapa tahun ke depan lagi Gila Perisiknya prima banget kan Gila Dia emang jaga banget Ininya ya Fisiknya ya Kalau Real Madrid Kemarin berapa skornya Kayaknya skor 3-3 4-0 4-0 Ramos 2-1 Rodrigo Terus Benzema Kabar Buruknya adalah Hazard Belum setel Belum setel juga Di Real Madrid Hajard Kemarin Kartanya karena overweight Agaknya dia gemuk sih Agak gemukan Kayak seneng ya Seneng berarti ya Kalau ada orang gemukan Seneng berarti Di Madrid Pakin gemukan Tapi Hajard Lumayan loh Pas kontribusinya Bagus Yang hajar Tetap Hajar Gua bahas soal Atletico Madrid Kayaknya numpuk banget Penyerang disitu tuh Sampai di Agokosta Gatau masih main disitu Gatau masih main disitu Jarang kelihatan di Agokosta Agokosta main Tapi tandingan semalam Gatau gak main deh Morata goling 1 Semalam score 3-1 Atletico kayaknya sekarang Masalahnya di Main bintangnya Banyak yang keluar Main bintangnya Banyak yang keluar Kan ya Grisman kan Gaudin juga ke Inter Terus Siapa lagi tuh Yang dibeli Bayar Muncun Jadi kayak Ngandri Morata sama Costa aja Morata tau sendiri kan Suka angin-anginan Lagi bagus Bagus Lagi leg leg Ya begitu Udah depan gawang Kosong Gak golin Model Tores juga Oke kita beralih ke Liga Jerman Ini kayaknya Ya gitu-gitu aja deh Ini kayaknya Habis menang besar nih Muncun Muncun Menang besar 4-0 4-0 Lewandowski Sekarang RB Leipzig Lagi gila juga Mulai apa sih Mulai jadi Contender juga ya Pesaing Bener-bener Karena beberapa tahun Dia stabil permainannya Sekarang di peringkat 2 Sekarang di peringkat 1-nya Kalau gak salah Muncun Blatbak Muncun Blatbak Kalau gak salah Bukan muncun ya Bayang muncun Bukan ya Muncun Blatbak Kalau gak salah Kenapa ini ya Pesaing abadinya Dortmund gimana Dortmund Walaupun Dibanding tahun kemarin Tahun ini sih Gak terlalu Ketat ya Harusnya semalam itu Itu salah satu Penentuan ya Karena kan Dortmund Ketemu Muncun ya Musuh abadi Tapi malah kalah 4-0 Harusnya minimal kan Dia harus berusaha lagi Untuk minimal Maksudnya Dia dapat nahan seri Dapat poin Gitu sih Oke sekian dari Kita Football Update Minggu depan kita akan Balik lagi Untuk mengupdate Tentang football yang Ada di Eropa Terutama Liga-Liga Besar Thank you atas kedatangannya Besok minggu depan Kita mulai lagi ya Oke ya Kita Salam olahraga Salam olahraga Thank you atas kedatangannya Thank you atas kedatangannya